Assalamualaikum di video kali ini kita akan membahas tentang Oral Rehydration Salt atau cairan garam untuk mengatasi dehidrasi ini dia ada bentuk isinya saset dan satu saset itu 200 mg dan disini ada logo warna hijau lingkaran hitam ini tandanya logo ini bahwa ini adalah obat aman dan dijual bebas oke langsung saja kita lihat untuk apa sih Oral Rehydration itu ini dia indikasinya untuk mencegah dan mengobati kurang cairan atau dehidrasi akibat diare, mencerai, dan muntaber jadi saat kita diare itu akan menyebabkan kita dehidrasi karena diare itu fast size yang dikeluarkan itu kan lebih lunak dia atau cair itu penyebabnya karena kurangnya penyerapan cairan yang maksimal pada usus terutama usus besar tubuh kita kan membutuhkan banyak cairan jadi makanan yang kita makan setelah dari lambung masuk ke usus halus dan masuk ke usus besar di usus besar itu seharusnya terjadi penyerapan pada makanan yang kita makan tadi terjadi penyerapan cairan sehingga nanti fesis atau kotoran yang dikeluarkan padat tetapi pada kondisi diare ini tidak penyerapannya tidak maksimal makanya kotoran yang dikeluarkan itu cair jadi makanya terjadi dehidrasi tanda-tanda dehidrasi itu tubuh kita menjadi lemas bibir kering wajah kita menjadi lesu dan turgor kulit atau elastisitas kulit berkurang karena kurangnya cairan tadi cara mengatasi dehidrasi ia dengan mencukupi cairan pada tubuh salah satunya dengan mengonsumsi oralit ini dan ini ada takaran dan dosis untuk mengonsumsi oralit umur 1 tahun umur di bawah 1 tahun 3 jam pertama itu kita minum 1,5 gelas kita harus memberikan 1,5 gelas dan selanjutnya setiap diari harus memberikan setengah gelas dan untuk usia 1 sampai 5 tahun 3 jam pertama 3 gelas selanjutnya setiap diari 1 gelas untuk usia 5 tahun sampai 12 tahun 3 jam pertama itu 6 gelas dan selanjutnya setiap diari itu 1,5 gelas dan yang terakhir untuk usia di atas 12 tahun termasuk dewasa ya disini itu 12 gelas dalam 3 jam pertama dan setiap diari 2 gelas dan ini dia cara membuat oralit gunakan air matang yang tidak mendidih dan aduk sampai larut benar dan jangan gunakan larutan oralit setelah lebih dari 24 jam kalau oralitnya sudah kita aduk kita buat kita campur dengan air jangan digunakan lagi kalau lebih dari 24 jam berikutnya jika muntah hentikan dulu sementara setelah 3 sampai 5 menit berikan lagi oralit dengan sendok sedikit demi sedikit tapi sering sampai oralitnya habis perhatian teruskan asi pada anak-anak atau pada bayi makan dan minum selama diari beri makanan ekstra setelah diarinya sembuh kedua bila keadaan memburuk atau dalam 2 hari tidak membaik segera bawa ke rumah sakit puskesmas atau dokter dan oralit tetap diberikan tiga bila terjadi gejala kekurangan garam natrium dalam darah atau disebut hiponatremia segar konsultasi ke dokter atau tenaga kesehatan terdekat keempat hentikan oralit bila diari berhenti dan penderita segar kembali kandungan oralit ini natrium klorid atau sodium klorid kalium klorid potasium klorid trisodium citrat dihidrat glukosa anhidrat dan bahan pembantu secukupnya oke sebelum mengonsumsi oralit dan juga obat-obat yang lain jangan lupa lihat tanggal kada luarsanya ya teman-teman dan ini dia satu sasetnya bentuknya seperti ini dan satu saset ini untuk satu gelas yang ukuran airnya 200 ml kira-kira gelas yang berukuran sedang baik sekian video tentang oralit semoga bermanfaat jangan lupa komentarnya sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum terima kasih terima kasih dan subscribe terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih